assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman jumpa lagi bersama dengan saya di channel lebih service eh pada kesempatan siang hari ini perangkali teman-teman ada yang bertanya ya eh tipis seperti ini panel yang pecah kok dibuatkan tutorial ya maksud saya buatkan tutorial seperti ini teman-teman jadi untuk kasus TV layar pecah atau retak seperti ini saran saya buat teman-teman jangan dibuang dulu ya ini masih bisa kita gunakan ya masih ada manfaatnya nanti saya akan perlihatkan apa sih manfaatnya dari panel yang sudah pecah seperti ini ya tapi yang jelas eh untuk kegunaannya itu kembali juga ke TV ya nanti saya akan perlihatkan apa gimana caranya teman-teman saya bisa menggunakan kembali atau menggunakan kembali panel yang sudah pecah seperti ini untuk panel dari TV LED dan LCD ada dua macam kerusakan ya biasanya itu pecah di dalam dan pecah di luar seperti ini kalau ini teman-teman dia pecahnya itu di bagian dalam ya karena pada saat kita menyentuh yang bagian retak seperti ini itu tidak ada yang kesentuh di jari ya seperti ini ini berarti dipastikan bahwa dia pecahnya itu pecah di dalam panelnya ya bukan di luar ya oke seperti itu dan demikian juga sebaliknya teman-teman kalau kita menemukan panel yang pecah seperti ini lalu kita guruskan tangan seperti ini ya ada serasa menghambat yang berarti dipastikan panelnya itu pecahnya di luar nah oke berarti ini pecahnya di dalam teman-teman ya oke jadi sekali lagi untuk tutorial kali ini teman-teman saya akan buatkan ya jadi jangan langsung membuang ya panel seperti ini ini masih bisa kita gunakan ke TV LED atau LCD ya apa yang saya lakukan dengan panel pecah seperti ini ikut terus tutorial teman-teman ya ya ini saya mau buka dulu eh panelnya ya seperti ini kita akan angkat panelnya dulu oke kita lanjut terus bersama dengan saya channel lebih service ini panelnya ini saya sudah angkat seperti ini ya jadi ini semuanya saya akan gunakan teman-teman saya akan membelah ini panelnya menjadi bagian menjadi dua bagian ya oke nanti proses pembelahannya saya akan perlihatkan teman-teman ya jadi ini sekarang ini yang LCD yang pecah ini panel yang pecah ini saya akan belah dua ya oke kita lanjut terus bersama dengan saya channel lebih service oke teman-teman ya ini ya penampakan di panel bagian belakangnya yang saya katakan tadi panel ini pecahnya nah itu di bagian dalamnya nah ternyata betul ya teman-teman ya ini di bagian belakang panelnya seperti ini kelihatan ya sedangkan kalau kita balik eh seperti ini teman-teman nah ini nggak kelihatan ya hampir mulus bersih ya nih ya oke kalau begitu kita akan belah dulu panelnya ya saya akan belah menjadi dua bagian ya nanti kita akan belah proses pembelahan nanti saya akan perlihatkan teman-teman ya kita akan menggunakan pisau kater untuk kita akan belah panel ini ya oke ini kelihatan ya otaknya itu di bagian dalamnya oke teman-teman tetap terus bersama dengan saya channel lebih service apa yang saya lakukan dengan panel ini panel televisi LED yang sudah pecah seperti ini ya yang jelas ada bermanfaat teman-teman ya oke teman-teman ya jadi proses pembelahannya itu seperti ini ya jika pisau kater ini sudah masuk seperti itu cukup kita geser saja ke depan dan ke belakang ya untuk lepas lapisan kedua-duanya seperti itu ini sudah masuk ini kita dorong terus sampai ke ujungnya teman-temannya diperlahan saya teman-teman ya kita pelan-pelan saja ya seperti itu oke seperti ini nah itu cukup mudah sekali oke nanti kita akan lanjut lagi setelah panel terbelah ya oke ya jadi untuk memisahkan karena barang ini peka pecah ya jadi kita harus memakai reflektor dari televisi yang pecah layar tadi yang layar ini kita ambil ya seperti itu repetitnya dimasukkan ke dalam lalu kita dorong pelan-pelan saya teman-temannya seperti itu ya pelan dan perlahan ya teman-temanku ini jadi pesanku ya dorong masuk terus sampai ke ujung lalu kita nanti tarik sebentar ya kita pegang ujung dengan ujungnya pada kita tarik seperti ini pelan-pelan saya teman-teman terus secara perlahan teman-teman kita tunggu dulu di ujung ya jadi bersamaan kalau tidak bersamaan teman-teman bisa terpak ya ya ternyata sedikit lagi teman-teman ya ini sudah terlepas kayaknya cuma di reflektor memang kali yang melekat ya enak ini terpisah ya oke sudah terpisah teman-teman panelnya sudah terbelah dua ya oke teman-teman ya jadi panel yang satu ini kita sudah ambil ya jadi yang diambil itu adalah bagian luar ya karena awal tadi itu pecahnya ini di bagian dalam ya untuk yang ini yang bagian di dalam teman-teman ini ya berpisahkan ya but kita simpan aja di sini teman-teman oke kita buang ya kita lanjut terus apa yang kita lakukan Oke setelah kita pisahkan ini jadi untuk ini yang padel depannya yang teman-teman ya nah dikrik seperti ini ya dibersihkan jadi dia nanti warnanya itu putih beningnya kita klik seperti itu sampai bersih ya teman-teman ya ini teman saya sudah mengerik Oke Oke proses pengerikannya seperti itu ya jadi untuk tentara ini teman-teman jadi ini yang ori sementara ya yang kita mau pakai ya panel pecah ini kita gunakan seperti ini ya kita mau gunakan untuk kava nanti lihat di tutorial terakhir ya teman-teman ya di akhir video ya kita lihat nanti kita akan kembali ini sudah dipersihkan jadi hasilnya seperti ini ya nah ini sudah bersih ya Oke sekarang kita lanjut terus bersama dengan saya di channel lebih servis ya apa yang saya menggunakan panel yang bekas pecah seperti ini kita kita lanjut terus ya ya teman-teman ya inilah kondisi panel LCD-nya ya yang kondisi polarisnya itu rusak seperti ini ya ya Oke tip ini bermerek soft aquos ya LCD ya ini keluhan pertama dari tipe TV LCD semacam ini oke tipenya itu 32 ya ini dia ya ini yang kita akan mengganti eksekusi polarisnya oke ya jadi untuk yang pertama kita akan bersihkan dulu ya untuk ini teman-teman ya dibersihkan kita akan keluarkan dulu lalu kita bersihkan kesemuanya keseluruhan ya oke oke teman-teman ya saya lanjut terus bersama dengan saya channel lebih servis ya cara membersihkannya ada cukup teman-teman beli seperti ini ya cairan pembersih polaris ya itu banyak dijual di toko online teman-temannya dikuas seperti itu lalu kita diamkan beberapa menit ya nanti kita akan bersihkan oke ya kita lanjut terus oke baik ya teman-teman ini sudah bersih ya seperti ini sudah sudah bersihkan jadi yang panel pecah tadi yang kita bersihkan yang kita belah dua itu teman-teman ya sudah ini disana itu nanti fungsinya saya beritahu saja teman-teman ya fungsinya itu tuh untuk mengganti polarisnya yang rusak ya seperti ini nah seperti itu keguruhannya teman-teman ya Nah sekarang ini sudah bersih sekarang sisa kita kita rapikan lalu nanti pengangkatan panel yang kita belah dua itu kita pasang di sini kita akan di atas ini teman-teman ya oke oke baik teman-teman ya jadi proses untuk pengangkatan panelnya seperti ini ya nanti saya perlihatkan ya ini TV nya dalam keadaan sudah nyala sisa kita meletakkan panel yang kita belah tadi dan bersihkan ya Nah jadi dia musiknya itu adalah mengganti polarisnya yang TV ini yang rusak ya seperti itu jadi seperti itu kegunanya teman-teman ya memanfaatkan LCD yang sudah pecah itu bisa kita pakai dengan kerusakan TV yang rusaknya polaris seperti ini nah ini sekarang sudah beletakannya kita akan lihat nah oke teman-teman itu resternya sudah muncul teman-teman TV ini sudah nyala dengan normal coba kita tekan tombol menunya adakah menunya di sini teman-teman untuk klik aja gimana menunya teman-teman Nah itu dia ya oke TV ini sudah nyala normal kembali teman-teman ya Oke jika ada pertanyaan nanti silakan teman-teman bertanya ya di kolom komentar Insya Allah dengan sebisa saya saya akan menjawab pertanyaannya lebih dan kurangnya mau dimaafkan dan tetap dukung channel saya teman-teman dengan cara di like di subscribe komen dan jangan lupa dibagikan